Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Setelah mengobrol dengan tiga kepala besar sedikit lebih lama, kelompok Xiaoyan akhirnya mengucapkan salam perpisahan dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiaoyan bertanya secara acak setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak hal untuk ditangani, Ye Zhong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xinlan dalam kekecewaan setelah menunggu tanpa harapan untuk waktu yang lama. Si kecil peri dokter dengan sopan memberi tahunya. Ya, Xiaoyan sedikit mengangguk. Lang Ye saat ini berada dalam kondisi buruk. Menjadi penatua pertama jika klan, Ye Zhong tidak dapat menunggu di sekitar kota Pil Suci. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membiarkan Xiaoyan tahu Ye Zhong pulus. Selain itu, orang-orang dari sekte Suang mendalam menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Mereka yang disebut pemimpin sekte junior dan dua sesuatu hilang dalam alam Pil bersama-sama. Sangat mungkin bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa kecelakaan. Mereka berpikir bahwa andalah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka sering datang untuk mencari masalah. Namun, Xiaoyan adalah saksi dan mengatakan bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari sekte Suang mendalam adalah ketua Migu. Menambah mediasi menara Pil, Mihat lain dengan enggan pergi. Dokter pere kecil sedikit mengerutkan kening dan berkata, Namun, dari cara aku melihatnya, mereka masih membencimu. Jika mereka mendapatkan berita bahwa kamu meninggalkan wilayah bintang kota Pil dalam satu kesatuan, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah. Betapa banyak orang yang keras kepala. Xiaoyan merajut alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Biarkan saja mereka. Jika mereka benar-benar datang mencari masalah, tidak perlu bagi kita untuk bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik. Iya nih. Xiaoyan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh indah peri kecil dan kejutan melintas di dalam mereka. Dia berkata, Aura kamu tampaknya juga menjadi jauh lebih kuat selama periode waktu ini. Racun dan di tubuh aku memiliki efek ajaib pada pelatihan aku. Aku telah meningkat cukup signifikan selama waktu satu tahun ini. Dokter peri kecil meringkuk mulutnya kesenung saat dia menjawab. Apa yang signifikan? Uh, kekuatannya saat ini sepertinya mencapai puncak buntang tiga douzun. Dengan kecepatan pelatihan ini, ada kemungkinan bahwa sangat sedikit orang dalam kelas douzun dapat bersaing dengan kamu. Tubuh racun yang benar-benar terkontrol benar-benar menakutkan, Tianhuo Zunzi di sisinya dengan pahit tertawa. Nada suaranya juga cukup rumit. Kekuatannya juga sedikit meningkat selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan peri dokter kecil. Puncak dari tiga bintang douzun ya, mengejutkan yang melintas di wajah Xiao Yan. Jika tubuh racun sesat dokter peri saat ini benar-benar meledak, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Tuan muda Yao tidak perlu meremehkan diri sendiri. Kamu telah menstabilkan diri sendiri di puncak bintang satu douzun dalam waktu satu tahun. Mendobrak bintang dua douzun atau bahkan memulihkan kepuncak kamu sebelumnya hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjawab. Sulit, mampu memulihkan kekuatan douzun telah melebihi harapan aku. Aku hanya berada di level bintang lima douzun di puncak aku. Tianhuo Zunzi tertawa pahit. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya baginya untuk pulih kepuncaknya. Setiap tingkat dalam kelas douzun sangat sulit untuk dimajukan. Menghabiskan waktu beberapa dekade atau bahkan abad bukanlah kejadian langka. Alasan ini adalah mengapa dia merasa kaget dan iri dengan kecepatan pelatihan dokter peri kecil itu. Itu mungkin tidak pasti, jari Xiao yang mengetuk meja dengan lembut. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, seseorang memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui pelatihan normal. Namun, metode lain dapat secara drastis mengurangi jangka waktu ini. Maksud kamu, mengandalkan pil obat. Tangan Tianhuo Sunzi yang keriput mengencang di sekitar cangkir teh yang dipegangnya. Wajahnya yang tersenyum pahit membuat panas api berkobar di atasnya. Pada tingkatnya, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat kedelapan yang dapat membantinya. Bolehkah aku tahu apakah tuan-tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil jamur hijau? Xiao yang tersenyum dan bertanya. Pil jamur hijau. Tianhuo Sunzi terkejut. Panas api di matanya melonjak, ekspresi juga melintas di wajahnya. Pil jamur hijau dikabarkan dapat mengizinkan seseorang yang kekuatannya memburuk untuk kembali ke puncaknya. Hihihi, pil jamur hijau memang memiliki beberapa kegunaan. Namun, itu tidak memungkinkan kamu untuk kembali ke kekuatan puncak kamu seperti yang telah kamu jelaskan. Itu hanya rumor. Berdasarkan perkiraan aku, jika tuan-tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, kamu harus dapat memulihkan ke tingkat bintang tiga dosun. Xiao yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menyelesaikan beberapa mitos. Bintang tiga, itu juga cukup. Tianhuo Sunzi tidak kecewa. Mampu melompat dari bintang satu ke bintang tiga juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil jamur hijau ini adalah pil obat tingkat delapan. Ini sangat sulit untuk diperbaiki. Bahkan guru alkemis tingkat delapan biasa pun akan merasa sulit untuk berhasil menyempurnakan. Xiao yang tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tianhuo Sunzi, Tinggalkan masalah ini padaku. Tuan-tua Yao telah banyak membantu aku. Sekarang, aku harus mengganti kamu sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tianhuo Sunzi memang telah menjadi asisten yang baik Xiao yang selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao yang membantu memperbaiki tubuh yang dapat mengakomodasi jiwa Tianhuo Sunzi, dia akan menjadi penjaga Xiao yang selama setahun. Saat ini, waktu satu tahun sudah naik. Xiao yang secara alami perlu membantunya sedikit lebih banyak jika Xiao yang ingin pihak lain tinggal. Selain itu, ia mungkin harus pergi ke Aula Jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao segera. Pada saat itu, secara alami terbaik bagi barisannya untuk menjadi sekuat mungkin. Dengan membantu Tianhuo Sunzi meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Ini, Tuh, mengucapkan terima kasih tidak melakukan keadilan yang sangat menguntungkan. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tianhuo Sunzi melebarkan mulutnya. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke dalam perutnya. Dia menganggup dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Hihihi, setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao menyaring pil jamur hijau sebelum menara pil berhasil memperoleh informasi apapun, Xiao yang meneringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, itu sudah sangat terlambat. Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu aku jika menara pil punya berita. Aku mungkin melakukan retret selama beberapa hari. Dokter peri kecil dan dua lainnya menganggup ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Xi yang bergomam beberapa kata yang tidak puas terkait dengan retret di dalam mulutnya. Xiao yang duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi dengan cahaya hangat. Dia mengatukkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah tiga segel-segel dewa segel yang diberikan Sun Er kepadanya sebelum dia pergi. Hati Xiao yang jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, satu set lengkap teknik do tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti akan tetap lebih kuat daripada kelas biasa di kelas teknik do biasa. Jika lima meterai itu menumpuk satu sama lain, ketuatannya akan sebanding dengan teknik do kelas kian. Dengan mampu menjadi salah satu keterampilan utama dari pelanggu, itu pasti tidak memiliki nama yang kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi lima segel. Namun, Xiao yang hanya mempelajari dua segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dua segel pertama sudah cukup baginya. Namun, karena para ahli yang berhubungan dengan yang menjadi lebih kuat, segel pembuka gunung dan segel pembalik laut berangsur-angsur menjadi kiku. Oleh karena itu, sebelum ia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao yang perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersusah. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er merekam metode pelatihan untuk tiga segel terakhir, segel tanah yang melonggarkan, segel penggelaman langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao yang saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah menggulingkan sementara itu akan sedikit berat baginya untuk berlatih menggubur segel langit. Dia tidak akan berdaya untuk mempraktekkan segel dewa terakhir yang terakhir. Berdasarkan apa yang tercatat pada gulir, jarang ada yang berhasil-berhasil menguasai dewa kuno segel terakhir bahkan dalam pelanggu. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya untuk berlatih hal ini. Namun, Xiao yang tidak serakah. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Mampu berhasil mempelajari segel tanah yang menjengkir balikan dan segel penggubur langit sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiao yang made pikirannya di dalam hatinya. Dia tidak menunda lagi karena dia memingat semua informasi dalam gulungan di dalam pikirannya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak dikenal dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik dou yang mendalam dalam pelanggu. Kesulitan dalam berlatih itu cukup hebat. Untungnya, Xiao yang tidak bisa lagi dianggap sebagai seorang pemula. Dia memiliki pengalaman dari berlatih dua segel pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak dapat berhasil menguasai segel, tetapi mereka akan menjadi akrab lebih cepat. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang tenang. Tangannya terus beralih di antara banyak segel tangan yang mempesona. Sementara segel tangan berubah, benang liat aneh diam-diam menyebar dari mereka. Lima hari dengan cepat berlalu sementara Xiao yang berlatih skill segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiao yang telah menggunakan segel tanah yang menjungkir balikan dan segel penghibur langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana ia lupa untuk makan dan beristirahat serta pengalaman masa lalu Xiao yang, ia secara bertahap menjadi akrab dengan segel tanah. Dia juga melihat sekilas pada segel penghibur langit. Berdasarkan kecepatan ini, itu mungkin hanya masalah waktu sebelum Xiao yang memuasai mereka. Pelatihan tanpa lelah oleh Xiao yang ini berlangsung selama tujuh hari. Namun, tiba-tiba dipecahkan oleh Dr. Peri Kecil. Tepat ketika dia bersuka cita karena dia berpikir bahwa menara pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, Dr. Peri Kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang menutup pintunya. Xiao yang terkejut ketika mendengar kata-kata Dr. Peri Kecil. Rasa dingin gelap segera melintas di matanya. Mendalam Suan Sekte, Dr. Peri Kecil sedikit menganggup. Dia dengan lembut berkata, lagi, cukup banyak orang telah datang. Kali ini, sepertinya ketua dari Sekte Suan mendalam ingin mengambil hidup kamu demi kehidupan putranya. Xiao yang tanpa ekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan samar-samar berkata, Kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Xiao yang memimpin untuk berjalan keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi kepala mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak menemui mereka, kemungkinan nama juara pertemuan Pil benar-benar akan menjadi lelucon. Ada alun-alun yang dibangun dari granit halus di luar menara Pil. Biasanya, lalu lintas manusia tidak berhenti di sini. Tempat ini juga tempat di kota Pil Suci di mana kerumunan besar berkumpul. Namun, pada saat ini, aliran manusia yang seharusnya terus bergerak telah berkumpul menjadi kerumunan besar. Ada area kosong di tengah-tengah orang-orang ini. Hampir 100 sosok bergeri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan ekspresi dari sejumlah orang berubah. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Jelas bahwa mereka penuh dengan niat jahat dari cara mereka tiba dengan sikap yang tinggi. Mereka terlihat seperti orang-orang dari sekte Suan Mendalam. Mungkinkah sekena tua abu-abu yang memimpin mereka menjadi kepala dari sekte Suan Mendalam, cempian nan? Tidak disangka bahkan setan tua ini secara pribadi datang. Apa yang mereka rencanakan? Dikabarkan bahwa mereka sepertinya mengejar Xiao Yan. Rumor mengatakan bahwa kepala junior dari sekte Suan Mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan di Alam Tio. Setan tua ini harus ada di sini untuk membalas dendam. Tidak heran mereka dipenuhi dengan begitu banyak niat membunuh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi di mata seseku abu-abu berpakaian di tempat pemimpin kelompok menjadi dingin setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya dipenuhi rasa dingin saat mereka menyaku orang banyak. Orang-orang di tempat di mana matanya menyaku merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru menutup mulut mereka. Sekte Suan yang mendalam bukanlah orang baik. Tidak jarang mereka menggambar pedang mereka pada tanda pertentangan pertama. Terlebih lagi, mereka membalas dendam atas pelanggaran apapun. Siapapun yang memimpin mereka pasti akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Kepala Chen, ini adalah Menara Pio. Apa yang kamu rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Tangisan dingin tiba-tiba ditelarkan dari Menara Pio sementara semua orang terhalang oleh ekspresi Chen Tianan. Segera, seorang tokoh lansia memimpin banyak ahli dari Menara Pio dan dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka bergeri di sekitar alun-alun. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu adalah penatua pertama dari Menara Pio, Ki Yuling. Penatua Ki Yuling, kamu tidak perlu menggunakan Menara Pio kamu untuk menekan aku yang lama. Orang lain mungkin takut dengan ini, tapi aku yang dulu tidak. Mata Chen Tianan sangat dingin ketika mereka menatap Ki Yuling. Dia berkata, putra aku meninggal di tangan Xiao Yang. Hari ini, aku yang lama akan meninggalkan kata-kata kasar. Aku di sini untuk mencari dia untuk menemani putra aku dalam kematian. Ki Yuling tidak cemberut. Dia menjawab dengan suara yang dalam. Aku sudah lama mengatakan bahwa kamu dapat pergi dan mencari bajingan Tua Mugu dari Aula Jiwa terkait masalah ini. Bajingan Tua Mugu mungkin memiliki tanggung jawab, tapi Xiao Yang juga salah satu pembunuhan. Serahkan dia ke aku yang lama dan aku yang lama akan segera pergi. Chen Tianan dengan dingin meminta. Apa yang kamu memperlakukan Menara Pio? Haruskah kami menyerahkannya hanya karena kamu berkata berhutu? Kamu, Chen Tianan, masih belum memiliki wibawa seperti itu. Ki Yuling dengan marah berteriak ketika dia melihat bahwa orang tua ini sangat keras kepala. Kenan Tua Ki Yuling benar-benar berkindak dengan cara yang hebat. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Suan yang hebat juga dianggap sebagai salah satu dari tiga sekte rendah dari sekte langit yang mendalam. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang kepala suku, Siapa yang akan mempercayai sekte langit mendalam kita di masa depan? Sesosok perlahan melangkah keluar dari belakang Chen Tianan dan samar-samar tertawa setelah kata-kata Ki Yuling terdengar. Kamu siapa? Mata Ki Yuling menyikip saat dia menatap sosok yang melangkah maju. Orang itu tampak cukup muda. Dia tinggi dengan wajah yang sangat tampan yang terlihat seperti wanita. Namun, ada beberapa kekerasan yang tersembunyi di antara alisnya. Ini menyebabkan penampilannya yang sangat baik untuk memiliki kegelapan. Sekte langit yang mendalam, Yicheng. Dia tampan itu sedikit tersenyum. Sikapnya sangat luar biasa. Namun, ketika nama sederhana ini terdengar, itu menyebabkan semua orang merasakan niat membunuh yang keras dan mengerikan. Sekte langit yang mendalam, Yicheng. Ini terkejut ketika dia mendengar nama Yicheng. Dia segera tampaknya telah mengingat sesuatu dan mulai mengeritkan pening. Yicheng. Mungkinkah Yicheng yang dikenal sebagai setan ini dalam sekelangit yang mendalam? Kerumunan manusia juga berubah menjadi kedemparan karena nama Haini dan seorang pria. Tatapan yang memandang pria ini mengungkapkan rasa takut. Cara itu seolah-olah ini Yicheng adalah beberapa binatang buas dari zaman prasejarah. Nama setan ini cukup terkenal di seluruh dataran tengah. Selain itu, nama ini adalah nama galak yang telah terkumpul dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah yang dikendalikan oleh setelangit yang mendalam, nama kuat dari iblisnya cukup untuk menyebabkan seseorang kehilangan keberanian dari hanya mendengar namanya. Dibandingkan dengan nama galak ini, reputasi Xiaoyang jauh lebih rendah daripada orang ini di seluruh dataran tengah telah Xiaoyang tidak memperoleh tempat juara dari pertemuan kuil. Yicheng ini dikenal sebagai murid paling luar biasa dari setelangit yang mendalam dalam satu abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini dalam setelangit mendalam, bahkan beberapa ketua harus menghormati ketika menghadapnya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan takut kejam orang ini, dia pasti akan menjadi pemimpin berikutnya dari setelangit yang mendalam. Meskipun ada beberapa pesaing lain dalam setelangit itu, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa yang lain benar-benar akan mampu bersaing dengan orang ini, yang keganasannya menyebabkan bahkan kepala setelangit yang mendalam merasakan hatinya menjadi dingin. Kekuatan Yicheng juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang ganas. Metode di mana sekte langit mendalam yang merawat muridnya sangat berdarah dan kejam. Dikabarkan bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang dari sekte setelah dilatih sampai tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang ini, yang biasanya bersaudara dengan guru yang sama, harus saling membunuh. Melalui metode ini, orang yang akhirnya keluar dari tanah terlarang akan menjadi murid untu sejati dari sekte. Selain itu, metode ki dari sekte langit yang mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka dapat dengan paksa menelan doki orang lain. Prasyaratnya adalah bahwa seseorang harus menelannya bersama dengan daging pihak lain. Mereka yang akhirnya berjalan keluar dari tanah terlarang pasti akan dipenuhi dengan aroma berdarah karena doki dan daging dari saudara-saudara dalam pelatihan, selamanya pergi di dalam tanah terlarang, akan menjadi makanan pemenang terakhir. Ngu Cheng adalah satu-satunya yang berjalan keluar dari tanah terlarang dari sekte langit mendalam di generasi ini. Mengambahkan ini ke pertempuran dan pembunuhannya yang sering terjadi untuk sekte langit yang mendalam selama tahun-tahun ini, banyak sekali ahli yang mati di tangannya. Selain itu, kekuatannya dengan cepat melonjak selama pembunuhan ini. Pada saat ini, ia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah sekte langit mendalam yang telah mencapai kuncah kelas dozong pada usia 30. Selain itu, ia bahkan menunjukkan jejak menakutkan memiliki kasih di kelas dozong. Jika seseorang menggambarkan Allah jiwa sebagai misterius dan tak terduga, sekte langit mendalam ini akan benar-benar berdarah dan kejam. Namun, dunia ini pada akhirnya adalah satu di mana yang kuat memakan yang lemak. Ini hanya diperbesar berkali-kali dalam sekte suan mendalam. Terlebih lagi, ada tanda-tanda bahwa sekte suan mendalam semakin kuat, membuatnya jelas bahwa metode seleksi kejam semacam ini memang merupakan cara alternatif untuk berlatih. Tentu saja, metode si sekte langit mendalam yang mampu menelan daging orang lain untuk memperkuat kekuatan seseorang mungkin sombong, tapi itu datang dengan sekwela yang hebat. Semua orang yang telah berlatih metode si ini sampai puncaknya pada akhirnya akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan melalui seranan balik. Oleh karena itu, benda ini seperti katalis yang menguras daya hizik seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Meskipun itu bersifat sementara, seseorang setidaknya akan bersinar terang sekali. Mungkin ini adalah pikiran di hati para pemimpin sebelumnya dari sekte langit yang mendalam. Penatua Ki Yuling, jika seseorang benar-benar berbicara tentang masalah ini, itu dapat dianggap sebagai masalah keluarga Paman Chen. Dia pasti harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi menaraku untuk campur tangan. Senyul di wajah tampangnya Chen tidak berubah sedikit pun karena percakapan pribadi itu menunjuk kehidupan di sekitarnya. Matanya menatap Ki Yuling saat dia berbicara dengan seringat. Aku yang lama telah mengatakan bahwa Xiao Yang bukanlah orang yang membunuh Chen Siang. Itu adalah ketua Mugu. Kamu mencari target yang salah. Ki Yuling menjawab dengan suara yang dalam. Jika Xiao Yang tidak melukai putraku dengan serius, mereka pasti akan melarikan diri dari tangan ganas ketua Mugu. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, masalah ini terkait dengan Xiao Yang. Hari ini, sekte suan besarku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika tidak ada pertanggung jawaban. Mata Chen Tian Nan sama kejamnya dengan ular saat dia berbicara dengan cara gelap dan dingin. Apakah kamu mengancam menara Pil aku? Wajah Ki Yuling tenggelam saat dia bertanya dengan dingin. Uff, Renato Akio. Den menara Pil dan Allah Jiwa telah menjadi misu selama bertahun-tahun. Sekte suan besar aku telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa hal yang tidak diselesaikan dengan benar, kami mungkin akhirnya mendorong persekutuan tersembunyi untuk terbentuk dengan pihak lain. Ini bukan hal yang baik untuk menara Pil. Li Chen menghela nafas dengan lembut saat dia mengancam. Bahkan ekspresi Tio Ling telah berubah sedikit kali ini. Dia mungkin tidak peduli tentang kata-kata yang diucapkan orang lain, tapi Li Chen ini pada dasarnya adalah pemimpin berikutnya dari sekte langit yang mendalam. Karena itu, kata-katanya mengandung beberapa beban. Meskipun menara Pil kuat, faksi besar seperti sekte langit mendalam juga sangat kuat. Akan ada masalah jika ada yang menyindungi mereka. Aku akan menyarankan kamu untuk kurang mengucapkan kata-kata seperti itu. Selain itu, dengan status kepala Chen, dia mungkin akan terlihat sangat buruk jika kata-katanya menyerang anggota generasi yang lebih mudah menyebar, bukan? Li Li berbicara dengan suara yang dalam. Aku yang dulu tidak peduli dengan generasi muda apapun atau sekarang, Chen Tiannan dengan dingin tertawa. Namun, sebelum suara giginya yang menggelgar gisa mengatakan segalanya, Li Chen di samping mengelurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, karena penatua Qil Ling telah meletakkannya dengan cara ini, kami tidak akan memaksanya hari ini karena wajah menara Pil. Chen Tiannan menjadi cemas ketika mendengar ini. Namun, dia melihat senyuman padat muncul di sudut mulut Li Chen. Pada saat ini, suara Li Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil ditemani oleh doku yang kuat. Dalam kasus itu, aku akan membuat panggung pertempuran di sini hari ini dan mengindang teman juara pertemuan Pil, Xiao Yan, untuk berdebat. Bolehkah aku tahu apakah juara pertemuan Pil yang terkenal itu memiliki keberanian untuk menerima tantangan aku? Ekspresi Qil Ling berubah setelah mendengar perangkap ini. Reputasi senyuman Li Chen adalah sesuatu yang disadari semua orang. Jika Xiao Yan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan dapat hidup. Orang ini, benar-benar taktik yang kejam. Qil Ling diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia baru saja akan menangis ketika dia menemukan ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok kurus terlihat sebagian di depan banyak tatapan terkenang saat perlahan-lahan muncul. Segera, Qil Ling dengan tenang berteriak ini buruk di dalam hatinya. Sosok itu perlahan muncul sementara Tawa yang tenang menyapu alun-alun seperti angin supoy-supor. Karena kamu bersikeras, Xiao Yan akan menghutamkan nama juara pertemuan Pil jika aku mundur. Dalam hal ini, tantangan ini, aku akan menerimanya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.